Selamat malam, jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Saya melihat sekarang ini sedang ada lagi fenomena yang jarang sekali terjadi di dalam kekristenan. Yaitu di mana orang Kristen melaporkan orang Kristen lagi. Karena tentu yang ada yang dituduh sesat. Nah kalau menurut saya lebih elegan ini seharusnya yang dituduh menjawab dengan argumen berdasar Alkitab. Ya bisa melalui penulisan buku atau dalam forum debat atau zaman sekarang bisa live video dan lain-lain. Ini sebenarnya cara-cara dalam kekristenan yang sudah berkembang dari abad ke abad. Ada juga yang pernah menggunakan kuasa negara tapi tidak banyak. Tapi intinya begini video ini saya tidak mau bahas permasalahan itu. Tapi saya hanya mau merekankan bahwa dasar perselisihan itu. Nah ini yang akan saya bahas dasar perselisihannya. Karena adanya perbedaan pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab tentu didapat dari penafsiran. Ada yang menafsir dengan benar dan ada yang salah menafsir. Nah jadi kuncinya di sini adalah penafsiran. Seberapa penting menafsirkan Alkitab dengan benar supaya kita tidak tersesat. Nah apa itu menafsir? Mengapa Alkitab perlu ditafsir dengan cara yang benar? Apa akibat dari salah menafsir? Dan seberapa penting menafsir Alkitab dengan benar? Itulah yang akan saya bahas sekarang. Nah sebelum kita mulai. Seperti biasa tolong kesediaannya untuk bisa klik subscribe, like, komen. Dan juga bisa bantu share kepada kawan-kawan yang lain. Baik marilah kita mulai. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan sebentar kami akan belajar seberapa pentingnya kami mempunyai penafsiran yang benar terhadap wahyu yang kau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan pimpin dan roh kudus boleh menolong, menegur, dan mengajar kami. Sehingga kami boleh mengerti betapa pentingnya kami menafsir firmanmu dengan benar. Amin. Baik, judul sudah saya sertakan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Kita mulai dulu dengan memahami apa itu menafsir. Saya langsung berikan contoh agar lebih mudah dipahami. Tentu contohnya berkaitan dengan hal membaca. Contoh ketika kita melihat koran sebelum kita membaca satu berita, tentu kita tidak tahu apa isi beritanya. Lalu ketika kita tertarik pada satu judul berita di koran tersebut, kita putuskan membaca berita tersebut. Maka kita baca beritanya. Setelah baca selesai, kita akhirnya jadi paham. Ternyata ini loh beritanya. Contohnya ya, misalkan begini. Oh ternyata ini berita tentang virus corona yang kembali merebak di mana-mana karena adanya varian baru yaitu Omikron. Nah, itu contoh berita. Nah, kita kan bisa memahami isi beritanya tadi. Nah, proses dari membaca sampai akhirnya kita paham isi beritanya, itu artinya kita sudah menafsir. Nah, membaca apapun sama seperti itu. Baik baca koran, baca buku cerita, baca komik, baca buku sejarah, baca buku pelajaran, dan lain-lain. Saat kita membaca, otomatis saat itulah otak kita mulai bekerja untuk menafsir. Terlepas dari tafsiran kita benar atau salah. Di sini saya hanya mau tekankan dahulu. Apa itu menafsir? Jadi menafsir adalah kerja otak kita tentu dengan melibatkan berbagai hal seperti akal budi, rasio, presa posisi, dan lain-lain. Untuk mengerti atau untuk memahami sesuatu. Kalau kaitannya dengan kalimat, berarti itu usaha kita untuk memahami arti dari kalimat-kalimat yang kita baca. Kalimat apapun pasti kita tafsir. Tidak ada yang tidak ditafsir. Ada jenis kalimat sederhana yang ketika kita baca langsung kita pahami. Itu pun sudah menafsir. Tetapi karena kalimatnya itu tidak mengandung simbol atau sudah jelas, maknanya literal, makanya kita mudah menafsirkannya. Tetapi ada jenis kalimat yang menggunakan simbol atau kalimat yang tidak bisa kita pahami hanya dengan membaca satu penggal saja. Ada jenis-jenis kalimat seperti ini. Maka kita itu perlu membaca dulu keseluruhan. Kalau paragraf atau ada yang kalau perlu itu harus selesai. Dulu membaca, baru kita bisa merangkum keseluruhannya. Apa maksud dari yang ditulis tersebut. Nah jenis-jenis ini yang kita perlu usaha lebih untuk bisa menafsirkannya. Nah jadi cara menafsir itu juga ada bermacam-macam. Tapi intinya di sini saya hanya mau menekankan, saya tidak bahas lengkap cara menafsir, tapi saya hanya mau tekankan bahwa menafsir itu suatu proses alami yang pasti terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya bukan hanya dalam hal membaca saja, kita nonton film, nonton apapun itu. Sambil menonton otomatis otak kita ini bekerja, berusaha memahami isi cerita di film atau di drama tersebut. Nah proses saat kita menonton sampai kita mengerti cerita film tersebut, itu juga kita menafsir. Jadi menafsir apapun termasuk menafsir tulisan atau buku atau karya apapun, artinya kita ini sedang berusaha menangkap pesan yang mau disampaikan si pembuat karya atau si penulis kepada kita penerimanya, pembacanya, baik apapun, apapun yang dia mau sampaikan, apapun yang penulis mau sampaikan, entah itu isi hatinya atau keadaan saat itu, atau apapun yang penulis mau sampaikan, supaya pembaca atau kita yang melihatnya itu mengerti, memahami apa yang mau disampaikan si pembuat karya atau si penulis itu. Jadi pesan itu disampaikan bisa melalui tulisan atau apapun oleh si penulis lewat karyanya dengan maksud si pembaca mengerti pesan yang dimaksud si penulis. Jadi contoh kalau kita baca sebuah berita di koran lalu kita paham isi beritanya, artinya pesan si penulis sampai kepada kita dengan benar. Ini contoh kalau penafsirannya benar. Tentu penafsiran bisa ada yang benar dan bisa ada yang salah. Tapi kita tidak fokus bahas benar dan salahnya. Saya hanya tekankan masalah penafsirannya saja. Jadi itulah yang dimaksud menafsir. Jadi menafsir adalah hal umum yang pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi jika ada orang yang berkata tidak perlu menafsir, baca saja langsung mengerti. Baca mengerti ya itu sudah menafsir juga. Jadi pernyataan-pernyataan bahwa tidak perlu menafsir ini pernyataan yang sangat konyol sekali. Karena apapun perlu ditafsir, tidak mungkin kita memahami sesuatu tanpa kita menafsir. Penafsirannya benar atau salah itu urusannya beda lagi. Intinya kita harus tahu apa itu menafsir. Saya hanya tekankan menafsir itu adalah hal yang alami pasti terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, selama kita bisa berpikir, selama itu pula kita pasti menafsir segala sesuatu. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apapun pasti kita tafsir. Itu proses alami. Oke jadi sekarang harusnya sudah jelas apa itu menafsir. Nah jadi kalau kita jelas apa itu menafsir, harusnya kita tidak alergi lagi dengan kata menafsir. Sekali lagi saya di sini tidak bahas bagaimana menafsir yang benar. Saya hanya fokus kepada pengertian menafsirnya. Sekarang setelah kita mengerti apa itu menafsir, kita akan bahas pentingnya menafsir dengan benar. Kenapa harus menafsir dengan benar. Kalau salah menafsir, apa akibatnya. Lalu tahu dari mana tafsiran saya ini benar atau tafsiran orang lain itu benar. Siapa yang jadi hakim dari penafsiran ini. Ya secara umum saya jawab. Alkitab lah yang menentukan benar dan salahnya sebuah tafsiran. Ya ini karena kita bicara Alkitab ya. Jika tafsirannya benar, pasti itu tidak akan bentur dengan ayat-ayat lainnya. Tafsiran yang benar itu akan saling berkaitan dan tidak akan bentur. Jadi jika tafsiran kita masih bentur dengan ayat-ayat lainnya, itu pasti ada kesalahan. Dan bukan salah Alkitabnya. Karena presuposisi kita jelas, Alkitab itu pasti benar. Atau pengertian kita, penafsiran kitanya yang salah. Jadi singkatnya seperti itu. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Kedalam pergumulan orang-orang Kristen. Nah ini slide berikut. Ya sebentar ya. Nah sekarang kita akan bahas lebih dalam ke dalam pergumulan Apa yang sering dialami oleh orang-orang Kristen. Yang umum terjadi dari generasi ke generasi. Dari abad ke abad ini selalu terjadi pada banyak orang Kristen. Tidak semua memang, tetapi sebagian orang Kristen banyak mengalami hal ini. Pergumulan yang sama dari tahun ke tahun tanpa tahu mengapa itu terjadi. Dan terus berharap pada solusi-solusi ajaib. Seperti pemahaman yang mereka dapatkan, yang mereka pelajari. Baik dari kotbah, kotbah di ibadah. Di ibadahnya atau dari manapun. Atau dari kesaksian-kesaksian. Baik yang menurut mereka pribadi atau dari orang lain. Atau dari pengalaman-pengalaman. Atau dari mujizat yang mereka saksikan dari manapun. Atau yang menurutnya itu mujizat. Ya apapun lah. Tetapi faktanya masalah mereka. Tidak seperti apa yang mereka dengar. Atau yang mereka saksikan dari ibadahnya. Atau tidak seperti yang mereka dengar dari kesaksian-kesaksian orang. Masalah mereka ini tidak berakhir seperti kesaksian-kesaksian itu. Faktanya masalah mereka tetap ada. Dan mungkin makin rumit masalahnya. Kalau sudah begini tidak jarang. Ini berakhir dengan keputus asaan. Banyak juga yang malah mengalami. Dihakimi oleh orang-orang Kristen di sekitarnya. Tentu tidak semua. Tapi banyak ini yang mengalami. Dari apa yang saya alami mungkin juga terkan-rekan saya alami. Ketika dulu ini bicaranya. Kalau kita ada masalah. Ya tuduhannya kurang lebih lah. Ada dosa apa yang kamu buat. Kamu kurang berdoa mungkin. Kamu kurang baca Alkitab. Kamu kurang beriman. Atau persembahanmu kurang. Makanya belalang pelahap datang dan lain-lain. Nah ini semua hal-hal umum yang sering terjadi. Jadi nanti semoga dari apa yang akan saya paparkan ini. Ini kita bisa mendeteksi akibat-akibat dari kesalahan memahami Alkitab. Ya karena itu tujuan video kali ini. Kita harus mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan ini. Saya akan paparkan beberapa hal-hal umum yang sering terjadi di dalam kekristenan. Ya mungkin tidak dialami oleh semua orang. Tapi sebagian orang mengalami ini. Ya tujuan saya apa? Tujuan saya setelah kita bisa mendeteksi permasalahannya. Kita mulai sadar. Oh selama ini pemahaman saya salah. Saya berharap apa yang bukan dikatakan firman. Seperti dari firman. Tapi ternyata bukan. Penantian saya selama ini sia-sia. Jadi jika selama ini saya salah. Kita salah. Lalu yang benar itu yang bagaimana? Apa yang Alkitab katakan tentang semua ini? Apa kebenarannya? Nah kerinduan ini yang saya harapkan muncul dari dalam diri kita. Jadi kesadaran akan kesalahan ini harus membuat kita sadar. Berarti saya perlu tahu apa sebenarnya yang Alkitab katakan. Harus membuat kita semakin penasaran akan kebenaran Alkitab. Hanya dengan kesadaran seperti ini. Ini bisa mendorong kita untuk mau bertumbuh dalam kebenaran Alkitab. Jadi kesadaran yang benar akan mendorong kita punya kerinduan untuk mau belajar. Mengenal istri Alkitab dengan cara yang benar. Kesadaran inilah pertolongan roh kudus yang sebenarnya dalam diri kita. Karena salah satu fungsi pekerjaan roh kudus adalah mengajar. Nanti itu bisa dibaca dari Yohanes 14 ayat 26. Sudah saya catat ayatnya. Dan salah satu fungsi roh kudus yang lain juga adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Alkitab. Itu ada di Yohanes 16 ayat 13. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalimat pastinya baca sendiri nanti. Saya tidak buka ayatnya di sini. Jadi itulah sekilas fungsi roh kudus. Sekarang kita perlu tahu. Kesalahan-kesalahan itu apa saja. Saya akan paparkan dan saya harap pemaparan saya ini jelas. Mungkin ada dari kita yang berpikir untuk apa sih Alkitab dibaca. Untuk apa repot-repot dipelajari. Tinggal baca saja. Tulisannya pun sudah bahasa Indonesia. Baca saja. Baca yang bisa dipahami. Dan maknanya bagus. Artinya bagus itu yang bisa membangkitkan semangat. Dapat memberi kekuatan. Bersifat menghibur. Atau bahkan ayat yang dianggap menjanjikan kekayaan bangsa-bangsa. Ayat keberhasilan hidup. Ayat-ayat yang menjanjikan kemenangan. Dan lain-lain. Itu kan bagus sekali. Tinggal kita amini. Kita claim semua ayat yang maknanya bagus-bagus. Jadi nanti kalau sedang ada masalah. Tinggal kita ingat-ingat ayat mana yang cocok untuk masalah kita. Tinggal kita doakan berulang-ulang. Atau claim kalimat-kalimat itu. Toh kita kan anak Allah. Punya privilege untuk mengklaim janji-janji itu. Makanya rajin-rajinlah baca Alkitab. Bagaimana bisa claim janji Allah. Kalau tidak mau rajin baca Alkitab. Nah kalimat di atas. Ini itu kalimat terasa familiar sekali bagi kita. Ini juga familiar bagi saya di masa lalu. Sering saya mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Tentunya dari gereja saya yang sebelumnya. Sering saya yang dulu-dulu maksudnya. Mendengar pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Apa kita pernah menyadari? Berapa banyak orang yang sedang dalam pergumulan seperti ini? Akan terhibur dengan semua kalimat-kalimat di atas. Mereka merasa mendapat kekuatan ketika mendengar kotbah-kotbah yang seperti itu. Mereka jadi punya pengharapan bahwa kesulitannya akan segera teratasi. Jadi seperti magic. Baca Alkitab rajin diimani. Seperti magic lah. Jadi kalau sudah begitu pada waktunya selesai masalah kita. Semua berakhir kemenangan ya. Seperti apa ya? Seperti begitulah. Tetapi faktanya tidak lama setelah itu atau mungkin dalam periode waktu tertentu. Dia akan menyadari realita kehidupannya bahwa kesulitannya masih ada dan masih menghibit dia. Sampai bahkan ada yang stres dan jadi menyalahkan banyak hal. Menanti harapan akan terbebas dari kesulitan. Sudah rajin baca Alkitab. Sudah rajin berdoa. Bahkan rajin doa puasa. Sudah klaim janji-janji kemenangan dalam Alkitab. Tetapi mengapa masalah tidak kunjung berlalu? Mengapa penyakit tidak sembuh-sembuh? Dan bahkan ini mengapa virus corona? Yang bahkan sudah ditengking oleh pendeta besar di Indonesia. Tapi faktanya kan virusnya tetap ada sampai sekarang. Sudah sampai Omikron ini. Bahkan mutasinya. Dan bahkan semakin mereja lelak. Kenapa tidak berhasil semua itu? Mana buktinya? Dari apa yang suka diberitakan oleh pendeta-pendeta yang menjanjikan mujizat-mujizat bisa menengking segala. Ini mana janjinya? Ini virus corona pun belum selesai. Bahkan bertambah banyak sampai hari ini. Ketika ini terjadi akhirnya kita mengalami kebingungan dan iman mulai goyah terkadang. Mulai kita bertanya-tanya dalam diri sendiri. Mengapa ini terjadi? Kenapa sepertinya Tuhan tidak adil? Apa saya masih ada dosa? Apa saya kurang rajin baca Alkitab? Apa saya kurang rajin berbahasa roh? Apa saya kurang rajin berdoa? Apa saya salah dengar suara Tuhan? Kenapa Tuhan seperti diam saja? Dimana mujizat Tuhan? Mengapa Tuhan tidak bersegera membawa kita keluar dari masalah-masalah yang berat ini? Maka kita akan jawab. Masalahmu tidak selesai. Bukan karena dosa. Karena memang selagi di dunia tidak ada manusia yang tidak berdosa. Alkitab catat dengan jelas dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan banyak lagi ayat-layat tentang dosa ini. Bahwa di kolong langit ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kecuali Kristus dalam natur manusianya. Masalahmu tidak selesai. Bukan karena kurang rajin baca Alkitab. Mungkin ada yang tidak baca Alkitab atau kurang rajin baca Alkitab. Ada. Kita anggap saja ini yang rajin baca Alkitab. Tapi bukan itu masalahnya. Tetapi kamu salah memahami Alkitab. Meskipun kamu rajin baca. Tapi kalau kamu salah. Ya harus ada perbaikan. Kalau salah terus ya kamu akan hidup dalam pengharapan yang tidak pasti. Jadi mungkin kamu sudah rajin. Tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu baca. Sehingga kamu salah mengklaim janji Alkitab. Janji yang ditujukan untuk Raja Daud. Untuk Raja Salomo. Untuk bangsa Israel saat itu. Kamu klaim untuk diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa membedakan mana janji untuk kita. Mana yang untuk umat Israel. Mana janji yang untuk Raja Daud. Mana yang untuk Raja Salomo. Semua kamu klaim untuk dirimu sendiri. Bukankah ini kekonyolan dalam mengklaim janji. Kamu baca Alkitab. Hanya mencari ayat-ayat yang bagus dan sesuai. Untuk kita klaim sebagai janji bagi diri kita sendiri terkadang. Karena kamu tidak mengerti apa itu Alkitab. Bagaimana kita harus memahami Alkitab. Jadi Alkitab sudah kamu jadikan seperti primbon. Yang berisi kata-kata sakti. Untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan. Selaka kalau baca Alkitab seperti ini caranya. Masalahmu tidak selesai. Bukan karena kamu kurang berdoa. Ya mungkin ada yang kurang berdoa. Bahkan tidak pernah berdoa. Tapi saya asumsi di sini bahwa dia sudah rajin berdoa. Tetapi kamu tidak mengerti bagaimana harus berdoa. Mungkin kamu sudah rajin berdoa. Bahkan doa puasa. Tapi doamu kamu jadikan seperti alat untuk meminta-minta kehendakmu. Untuk meminta-minta untuk memenuhi keinginanmu. Doa kamu jadikan sebagai alat untuk mendesak Tuhan. Untuk memenuhi keinginanmu. Jadi motivasimu di dalam berdoa. Itu adalah dirimu sendiri. Dan bukan Tuhan sebagai fokusnya. Bukankah Alkitab katakan berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Kalian bisa baca nanti di Yohanes 4 ayat 24. Apa maksud kebenaran di ayat ini? Itu artinya kamu perlu tahu kebenaran Alkitab. Baru kamu bisa berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan kebenaran menurut mimpi, menurut penglihatan, atau menurut mau-maunya kamu sendiri. Masalahmu tidak selesai bukan karena kamu kurang berbahasa roh. Tapi kamu tidak mengerti apa itu roh kudus. Apa itu karunia roh. Apa itu bahasa roh. Sehingga kamu sibuk dengan bahasa-bahasa yang tidak dinyatakan dalam Alkitab. Bahasa roh ada. Tapi seperti apa bahasa roh itu? Ini tidak saya bahas di sini. Ini garis besarnya saja. Jadi kamu sibuk menjadikan itu supaya menimbulkan perasaan tenang. Kalau berbahasa roh itu ada perasaan tenang, perasaan damai di dalam hati. Itu mungkin saja ada. Tapi apakah itu dari fungsi roh kudus? Dengan berbahasa roh. Jadi dengan fungsi bahasa roh itu seperti itu. Untuk menimbulkan tenang dan perasaan damai di dalam hati. Fungsi bahasa roh ya. Bukan fungsi roh kudus. Fungsi bahasa roh. Apa fungsi bahasa roh itu seperti itu? Ya mungkin bisa ada. Tapi itu bukan fungsi bahasa roh. Itu sugestimu. Tapi masalahmu kan tetap ada. Dan perasaan tenangmu itu akan hilang. Perasaan damainmu akan hilang sebentar saja. Itu tandanya ada sesuatu yang belum kamu mengerti tentang roh kudus. Padahal dengan jelas Alkitab katakan. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang membuat kita punya sukacita. Tenang, damai sejahtera, penguasaan diri dan lain-lain. Itu adalah roh kudus. Itu semua buah-buah roh. Dari roh kudus. Bukan karena berbahasa roh. Ini permasalahannya di sini. Jadi itu adalah karunia. Nah kalau bahasa roh ini karunia roh kudus. Apa tujuan bahasa roh diberikan pada saat itu? Tujuannya itu untuk menyatakan firman Tuhan kepada orang dari berbagai macam bangsa-bangsa. Dan bahasa mereka yang berbeda-beda. Tapi mereka ada di satu tempat yang sama. Ini bisa kalian baca dari kisah para rasul 2 ayat 6 sampai 12. Sudah saya catat juga. Atau untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Itu dicatat di kisah para rasul 2 ayat 11. Bahkan Alkitab menyatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang beriman. Sekali lagi. Karena itu bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman. Bukan untuk orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ini jelas kata-katanya. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita mau selidiki bahasa roh. Kita harus baca lengkap ayat-ayat yang terkait bahasa roh. Jangan hanya satu ayat diterjemahkan. Jadinya nanti salah paham. Jelas maksud ayat ini. Dalam konteks saat itu. Bahwa bahasa roh ini sebagai peringatan bagi orang-orang Yahudi di zaman itu. Apa yang dimaksud dengan untuk orang yang tidak beriman. Jadi bahasa roh saat itu ditujukan. Ini untuk sebagai peringatan bagi orang-orang Yahudi di zaman itu. Bahwa Allah akan menghakimi Israel karena penolakan mereka terhadap Kristus. Nah itu tadi pemaparan singkat saya tentang bahasa roh. Saya akan bahas lebih lengkap tentang bahasa roh. Di dalam video tersendiri. Semoga pemaparan singkat saya ini setidaknya menggugah kita untuk menyelidiki kebenaran Alkitab. Apa itu dan bagaimana bahasa roh sebenarnya dan fungsinya. Jadi jelas sekarang bahwa yang menghasilkan buah roh seperti sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain itu adalah pekerjaan roh kudusnya. Bukan fungsi dari bahasa roh. Kita lanjut. Masalahmu tidak selesai. Bukan karena kamu salah dengar suara Tuhan. Tetapi kamu tidak mengerti apa itu suara Tuhan. Kamu masih terus bergumul, berdoa, meminta suara Tuhan secara audible. Secara real terdengar-terlingat. Mencari suara Tuhan lewat mimpi. Oh semalam saya mimpi ini. Semalam itu, itu kamu. Lalu kamu tafsirkan. Cari ayat-ayat yang cocok dari Alkitab. Lewat penglihatan. Lewat perasaan. Atau lewat hal-hal yang dianggap gaib lah. Seandainya saya melihat ada petir. Tidak ada hujan tapi petir nyala besar di depan jendela kamar saya. Lalu angin masuk. Ya itulah tafsiran yang macam-macam seperti itu. Ya lewat kejadian-kejadian seperti itu. Yang kamu anggap itu dari Tuhan. Atau lewat katanya-katanya dan lain-lain. Padahal suara Tuhan, wahyu Tuhan itu sudah lengkap dan sempurna di Alkitab. Tetapi kamu tidak mengerti bagaimana memahaminya. Sehingga kamu mencari-cari lagi. Lewat fenomena-fenomena yang kamu anggap itu dari Tuhan. Lalu masalahmu tidak selesai. Bukan karena muzizat Tuhan. Bukan karena muzizat Tuhan sudah berakhir. Saya percaya ada muzizat Tuhan sampai hari ini. Jadi bukan masalah percaya atau tidak percaya akan muzizat. Muzizat Tuhan itu masih ada. Tapi kamu tidak mengerti apa itu muzizat Tuhan. Kamu gagal melihat muzizat Tuhan di dalam alam ini. Gagal melihat muzizat Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Sehingga kamu berharap akan muzizat yang menurut pemikiranmu. Kamu memaksa Tuhan untuk melakukan kehendakmu. Kamu tidak lagi berhasil menikmati muzizat Tuhan yang nyata. Dan yang sudah Tuhan sediakan. Yang bisa kita rasakan setiap hari. Kegagalan kita ini yang membuat kita mencari-cari muzizat. Memaksa Tuhan melakukan muzizat yang kita mau di pikiran kita. Mari kita periksa diri. Tuhankah yang kita harapkan atau jangan-jangan bukan Tuhan tetapi muzizatnya saja. Jangan-jangan kita selama ini bukan perlu Tuhan tetapi hanya perlu muzizatnya saja. Tuhan baik kalau masalahku baik, kalau masalahku selesai. Tuhan baik kalau virus corona selesai. Itukah pemahaman kita tentang Tuhan kita? Kalau kita baca Alkitab dengan benar kita akan temukan. Tidak pernah Tuhan menyatakan muzizat. Hanya untuk kepentingan pribadi dan tanpa tujuan yang besar. Semoga kebenaran yang saya paparkan tadi dapat menyadarkan kita. Apakah kita termasuk orang-orang seperti itu. Selama ini sudah berharap kepada hal-hal yang seolah-olah baik. Seolah-olah benar. Seolah-olah tidak salah secara moral. Seolah-olah sesuai dengan Alkitab. Tetapi ternyata itu bukan kebenaran Alkitab. Itu bukan yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Tapi jika saat ini kita sadar bersyukurlah. Karena itu tandanya roh yang ada di dalammu. Bekerja, menolong. Mengajar kita untuk mau mengenal kebenaran Alkitab. Itulah cara roh kudus bekerja. Sebagai penolong, menegur, mengajar. Dan membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran Alkitab. Saya berharap apa yang saya paparkan ini juga. Dapat menyadarkan kita. Betapa pentingnya menafsir Alkitab dengan benar. Jadi saya sudah jelaskan. Bahwa menafsir adalah hal biasa. Yang umum. Yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak alergi lagi mendengar kata menafsir. Lalu saya juga sudah jelaskan akibat-akibat dari salah mengerti isi Alkitab. Dan saya juga sudah jelaskan secara singkat kebenaran Alkitab. Tentang dosa. Tentang roh kudus. Tentang basaro. Tentang Alkitab. Tentang buzizat. Dan hubungannya dengan hidup kita. Secara singkat memang. Intinya tafsiran yang salah membuat kita hidup dalam pengharapan palsu. Tafsiran yang benar akan membuat kita menikmati kepenuhan menjadi manusia. Kita jadi mengenal siapa ala kita. Membuat kita mengerti makna hidup menjadi manusia. Membuat kita menjadi manusia yang punya rasio yang benar. Dan realistis dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Dan yang terpenting kebenaran Alkitab akan membentuk diri. Mempertumbuhkan iman. Dan menjaga api kerinduan kita terhadap Alkitab dan kebenarannya. Kedepan semua hal tadi. Seperti tentang roh kudus. Tentang basaro. Tentang Alkitab. Tentang dosa. Tentang buzizat. Tentang menjadi manusia. Lalu tentang bagaimana menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Semuanya akan saya bahas satu persatu dengan lebih mendalam. Masing-masing dalam video tersendiri. Jadi silakan subscribe bagi yang belum. Agar mendapat informasi jika video-video tersebut sudah saya upload. Saya juga rindu umat Tuhan dapat mengenal Alkitab dengan benar. Kerinduan untuk mengenal Alkitab dengan benar itu salah satu tanda kita mencintai Tuhan. Tidak mungkin orang yang mengaku cinta Tuhan. Tapi tidak mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Cara untuk kenal Tuhan lebih dalam. Satu-satunya hanya lewat Alkitab. Lewat kebenaran Alkitab. Wahyu Tuhan di dunia ini hanya Alkitab. Itu bagi iman kita. Kenapa hanya lewat Alkitab? Karena Tuhan nyatakan dalam Alkitab sendiri bahwa wahyu Tuhan itu lengkap dan sempurna di dalam Alkitab. Tuhan tidak suruh kita belajar lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat muzizat, lewat perasaan-perasaan, lewat dan lain-lain hal-hal seperti itu. Tetapi hanya lewat kebenaran Alkitab. Maka itu Tuhan katakan yang harus diberitakan adalah Injil. Bukan yang lainnya. Bukan memberitakan mimpi, bukan memberitakan penglihatan, bukan memberitakan perasaan dan lain-lain. Jadi jelas wahyu Tuhan hanya Alkitab bukan yang lain. Jadi mau belajar untuk mengenal Alkitab dengan benar itu adalah salah satu tanda kita mencintai Tuhan. Dengan mengenal Alkitab dengan benar kita juga akan tahu siapalah kita. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa manusia ada? Untuk apa kita hidup? Kita mengerti apa pengharapan sejati kita? Kita mengerti bagaimana mendapat kesenangan dan menemukan keindahan di dalam Alkitab. Jadi kita dapat memahami hal-hal ini. Kalau kita bisa memahami hal-hal tersebut, maka kita juga akan paham bahwa kesenangan menjadi manusia hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan melalui firmannya yaitu Alkitab saat ini. Mengalami kepenuhan hidup sebagai manusia di dalam menikmati Allah. Bukankah ini semua kesenangan hidup yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan? Baik, demikian penjelasan saya tentang pentingnya menafsir Alkitab dengan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sekarang kami boleh mengerti betapa pentingnya punya penafsiran yang benar terhadap firman-Mu. Kami boleh mengerti bahwa sukacita, damai sejahtera, kerendahan hati, dan lain-lain itu semua adalah buah roh yang diberikan roh kudus bagi setiap umat-Mu. Kami juga boleh punya gambaran bahwa mujizat-Mu selalu kau sediakan bagi kami. Hanya kami yang selalu gagal dalam melihat mujizat-Mu di alam ini. Dalam melihat mujizat-Mu di dalam keseharian kami. Kami juga boleh mengerti bahwa tafsiran yang salah akan membawa kami hidup dalam pengharapan palsu. Dan tafsiran yang benar akan membentuk diri dan mempertumbuhkan iman kami di dalam engkau. Kiranya Tuhan terus pimpin kami, memberikan kami kerendahan hati untuk mau dikritik, dikoreksi jika pengertian kami salah. Terima kasih Tuhan dan kiranya belas kasih-Mu selalu ada bersama kami, umat-Mu. Amin. Oke sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang mau berbincang atau berdiskusi dengan kami tentang topik Alkitab, apa yang sudah saya bahas, tentang kekristianan atau apapun, bisa komen saja di salah satu video kami atau email kami di trukrosschannel.com. Email sudah saya tulis di kolom deskripsi. Baik, demikian saya cukupkan sampai di sini. Kiranya Allah yang sejati, Allah terhitunggal, berbelas kasihan kepada kita semua. Sehingga melalui pelayanan ini kami boleh dengan setia menyatakan kebenaran Alkitab. Agar umat Tuhan boleh mendapat belas kasihan untuk tidak tersesat ke dalam rupa-rupa pengajaran palsu atau pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kiranya saudara sekalian yang terbeban boleh berbagian bersama kami dalam mendukung pelayanan ini melalui subscribe, like, komen, dan juga bisa bantu share kepada kawan-kawan yang lain agar kita semua boleh sama-sama berbagi dan belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan mari berjuang bersama menyatakan kebenaran Alkitab. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!